Sekarang waktunya kita masukin anemonnya ke akuarium Nah ini dia anemon yang kita beli tadi Ini jenisnya anemon pasir Oh iya kalian tau gak Anemon laut berkembang biak dengan membebaskan sperma dan telur melalui mulut ke laut lho Sekarang waktunya kita masukin ke akuarium aja yuk Nah ini dia keadaan akuarium air laut aku Karena ini jenisnya anemon pasir Jadi kita taruh di daerah pasir juga ya Ini anemon yang pertama Oh iya khusus anemon Karena di bagian patatnya mereka itu bisa menempel pada karang atau pasir Jadi kita gak perlu pake lem lagi Nah ini fakta unik dari anemon nih Sama seperti umbur-umbur yang bisa menyengat Anemon laut juga bisa menyengat dengan tentakelnya yang beracun lho Namun sengat itu hanya berlaku untuk beberapa hewan saja Salah satu hewan yang tidak mempan oleh sengat anemon adalah ikan nemo Pacunnya sendiri biasanya digunakan anemon untuk menangkap mangsanya Biasanya anemon ini memakan ikan-ikan kecil atau udang Ingat anemon ini adalah hewan ya Bukan tumbuhan unboxing biota lainnya di part selanjutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa